Assalamualaikum semuanya Lebaran udah sebentar lagi ya teman-teman ya Buat teman-teman yang bingung mau manfaatin bulan puasa nanti gimana Nih aku bakalan kasih tutorial cara buat permen asam jawa Ini tuh cuma 100 gram aja asam jawa Jadinya bener-bener super banyak banget Apalagi ini tuh bisa banget dibikin nostalgia gitu ya teman-teman ya Buat teman-teman yang penasaran langsung aja tonton videonya sampai habis Langsung aja di langkah pertama Disini aku udah siapin 100 gram asam jawa yang aku beli di warung Ini dia ya teman-teman ya Jadi kalau teman-teman gak punya asam jawa yang dari pohon tenang aja Kita bisa beli di warung Dan kalau beli di warung gini tuh enak teman-teman Kita bisa masihin Kemarin tuh pas aku beli ini aku bener-bener tanya ke mbak penjaganya kan Mbak ini asamnya bener-bener Maksud aku ada bijinya enggak gitu loh Dijabnya enggak dan Alhasil ini tuh jauh lebih gampang Ini 100 gram kita langsung aja rendam pakai 150 ml air panas ya Jadi ini tuh kita gak perlu misahin bijinya lagi gitu loh teman-teman Kalau kita beli di pasar Tapi beda lagi kalau kita panen buah asam di rumah Di tempat aku tuh pohon asam banyak ya dipinduk jalan ya Kalau teman-teman mau manfaatin itu boleh banget sih Cuma aku sih lebih rekomen beli ini aja teman-teman Cuma 4.000 gitu loh panggung sih 4.000 rupiah teman-teman bisa buat Permen asam di rumah gitu kan Ini setelah aku rendam pakai air panas Sebenernya didiemin aja nanti dia bakalan larut sendiri Cuma tangan aku tuh tangan-tangan jahil Jadi ini langsung aja aku aduk terus Sampai dia tuh kental kayak gini teman-teman Yang berawal airnya tuh cair Dia tuh jadi kental kayak gini Tuh kayak gini ya teman-teman ya Ini kalau udah seperti ini Sebenernya langsung di blender boleh banget Cuma aku bakalan ngeblender bahan keringnya dulu ya teman-teman ya Soalnya kalau bahan basahnya yang di blender Nanti aku bakalan cuci-cuci lagi kan Biar aku gak nyuci-nyuci lagi Aku bakalan siapin tepung panirnya Sebenernya disini tuh tepung panirnya Putunya tuh sekitaran 100 atau 150 gram Cuma karena aku kehabisan Jadi aku pakai seadanya aja Teman-teman bisa lihat sendiri Tadi pas aku timbang Ini tuh kisaran cuma 95 gram aja Tapi gak apa-apa Itu tidak mengurungkan niatku untuk buat permain Jadi ini langsung aja kita blender ya Untuk tepung panirnya ya Kita blender Pakai blenderan bumbu kayak gini ya Kurang lebih seperti ini Semakin halus semakin bagus Ini setelah di blender Kita langsung aja pindah tempat Kita lanjut blender asam jawanya ya Ini penambahan airnya nanti aja teman-teman Setelah disaring Soalnya kalau kita tambahin airnya sekarang ini Nanti pas disaringnya kita kehabisan air gitu loh Soalnya ini nanti kalau langsung disaring-saring gitu Agak kental gitu loh asam jawanya Jadi emang nanti kita butuh air lagi Buat nyaring dia Kita blender aja seperti biasa Karena ini tuh asam jawanya kental banget Jadi agak susah gitu loh ngeblendernya Sebenernya gak di blender juga gak masalah banget sih Tapi biar Asam jawanya tuh lembut Tapi sebenernya kalau teman-teman pernah Ncoba permen asam jawanya yang jadul itu Sebenernya rasanya tuh ada kasar-kasarnya gitu loh Langsung dimasukin juga gak masalah sih Gak harus di blender dulu Seperti yang aku punya ya Ini bekas blenderannya Ini aku bersihin pakai air kurang lebih Sepertinya aja teman-teman tuh Pokoknya kalau menurut kalian Asamnya tuh terlalu kental gitu kan Susah banget disaring Ini boleh banget Ditambahin air sedikit-sedikit aja ya Tapi tips dari aku sih Saringannya jangan terlalu rapet Ini tuh aku salah pakai saringan gitu loh teman-teman Seharusnya aku pakai saringan aku yang satunya lagi Yang agak kasar gitu Cuman karena udah terlanjur Jadi yaudahlah ya Kita saring-saring aja Kurang lebih seperti ini Seperti di video Kalau teman-teman nanya Kak ini bisa gak sebenernya disaring Bisa tapi ya pelan-pelan teman-teman Kalau pakai saringan yang super halus Seperti yang aku punya Jadi kalau kalian mau buat ini Pakai saringannya yang agak kasar aja ya Biar kita tuh nyaringnya jauh lebih gampang Soalnya kalau pakai saringan halus seperti ini Penambahan airnya tuh jadi banyak gitu loh teman-teman Jadi nanti kita masaknya juga jauh lebih lama Jadi kalau teman-teman pengen masaknya cepat ya Diusahakan Penambahan airnya tuh kayak Diminimalis gitu loh teman-teman Cuman karena ini kemarin agak susah kan Jadi mau gak mau aku tambahin air lagi-lagi dan lagi Jadi masaknya tuh emang agak lama gitu Oh yang disaringnya seperti di video aja ya teman-teman ya Ditekan-tekan nanti dia tuh bakal keluar sendiri untuk Bagian yang halus dan jangan lupa bagian bawahnya juga seri-seri dibersihin kayak gini Itu juga ngebantu biar lebih cepat gitu loh Teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya setelah aku saring tuh kayak gini Sebenarnya untuk bagian yang disaring ini tuh dimasukin juga gak masalah ya Soalnya ini tuh bukan biji teman-teman Ini tuh kulitnya jadi Setelah kulit kan ada bijinya Maksud aku setelah biji tuh kayak ada kulit-kulitnya agak keras gitu kan Sebenarnya ini gak masalah sih dimasukin Cuman karena aku pengen permainnya halus Jadi ini aku buang aja ya Lanjut ini kalau udah seperti ini Kita langsung aja masak Ini sebenarnya set awal ini kita masak dulu Asam jawanya tuh sampai Kadar airnya tuh bener-bener berkurang gitu loh teman-teman Pokoknya kita masak aja dulu Ini aku bakalan tambahin dulu garam setengah sendok teh ya Ini sebenarnya di step awal Kita masak dulu sampai kadar airnya tuh abis ya Cuman karena aku tuh agak sedih jahil gitu Jadi ini kadar airnya belum abis Langsung aja aku tambahin 150 ml gula Tapi tenang aja ya teman-teman ya Caranya kalau kita udah masukin ke gula Kita tuh cara ngeliatnya kadar airnya abis atau belumnya tuh dari si buihnya ya Kalau buihnya nanti udah kecil-kecil itu tandanya Udah kadar airnya tuh udah sedikit banget gitu loh teman-teman Pokoknya intinya kita masak aja terus sampai buihnya tuh merata Tapi lebih tepatnya lagi kalau teman-teman mau buat ini Kalau pengen nyari aman biar dia tuh gak mengkaramel dulu Di awal kadar airnya tuh diabisin dulu baru gulanya masuk ya Ini karena gelembungnya udah kecil-kecil Jadi kita langsung aja tambahin tepung panir Tepung panir yang udah kita halusin tadi Kita masukin setelah Si Glembungnya tuh keluar gitu loh teman-teman Paham gak sih? Aku agak sedikit bingung Masih jelasin disini Tapi ini tenang aja ya Walaupun Stepnya agak sedikit belibut gitu Kalau teman-teman rekuk ini Asal ngikutin step by step aja Ini tuh bakalan jadi gitu loh Soalnya kan ini tadi seharusnya aku masukin gulanya Agak di akhir kan Walaupun aku masukin gulanya di awal Tapi ini permen tuh jadi teman-teman Jadi menurut aku Gak terlalu susah ya buat ini Asal di akhir setelah kita masukin tepung panirnya tadi Kita tuh masaknya Sampai adonannya tuh bener-bener tanak gitu loh teman-teman Ini kalian bisa lihat sendiri ya Ini adonannya tuh kayak bener-bener Udah padet banget Kalau udah padet kita tunggu Sampai dia dingin Baru kita siapin lagi Gula pasir Disini untuk gula pasir yang aku pakai Kurang lebih aja ya teman-teman ya Sekitaran 100 gram Untuk bagian taburannya aja Jadi untuk total gula yang aku pakai tuh Kisaran 250 gram gitu loh Dan ini cara ngebentuknya Teman-teman bisa lihat sendiri Kita ambil secukupnya aja Jangan terlalu gede-gede Nanti kalau terlalu gede-gede Di mulut terlalu asam gitu Soalnya ini rasa asamnya tuh Bener-bener kayak Gitu loh teman-teman Paham gak sih Kayak seger banget Tapi ya agak asam gitu Walaupun udah ada gulanya Ini setelah dibulut-bulutin Langsung aja masuk ke dalam gula Sepertinya aja Kita gulingkan Sampai Gulanya tuh Terlumurin dengan Sempurna Bisa jadi ya Tuh kayak gini aja Lakukan hal yang sama Sampai semuanya habis ya Kalau menurut teman-teman Takut nih gitu kan Permennya tuh Mencair gitu Ini teman-teman bisa Jemur dulu ya Jadi permennya boleh banget Dijemur Cuman Untuk proses jemurnya Sorry banget Aku gak kasih Lihat ya teman-teman ya Maksud aku gak aku kasih Tutorial gitu Tapi kalau teman-teman Buat ini Biar permennya tuh Awet lama ya Seperti yang aku sampaikan Permennya dijemur dulu Teman-teman Kayak kita buat Manisan jelly gitu loh Kayak buat permen jelly Aku pernah buat tutorial sih Tutorial permen gulung Dari jelly gitu Itu kan Dijemur dulu ya Jadi kalau teman-teman Pengen permennya ini tuh Awet Ini dijemur dulu Boleh ya Jadi setelah digulingkan Ke gula kayak gini Kita taruh Di nampan Atau di loyang Kita tutupin Pakai canty piece Setelah itu dijemur Kurang lebih 2-3 harian Prosesnya agak lama Tapi Ini tuh nanti Permennya bakalan Awet banget sih Kalau kalian pakai Step dijemur itu tadi Cuman karena 2-3 hari tuh Kelamaan Jadi aku bakalan Langsung review aja Teman-teman ya Karena ini tuh Permennya Baru banget jadi Jadi teksturnya tuh Masih lembut banget Tanpa berlama-lama Langsung aja kita cobain Bismillahirrahmanirrahim Seperti yang aku sampaikan Ini tuh rasanya Asam seger gitu loh Teman-teman Gimana ya Pokoknya intinya Ini cocok banget Buat teman-teman Yang gak suka Permen rasanya Terlalu manis Thank you Thank you Baik teman-teman Yang udah menonton Video aku Sampai abis